administrasi pemilu itu terkait dengan soal tata cara prosedur dan teknis penyelenggaran pemilu ini kan masalah pencalonannya bermasalah kan berarti gugatnya ke bawaslu mempersoalkan mengenai pencalonannya tidak sah, putusan di ujung kalau kita baca per bawaslu itu dan juga di undang-undang pemilu itu adalah disqualifikasi calon karena calonnya tidak sah, jadi ada pelanggaran TSM namanya struktur sistematik dan masif tapi, terkunci lagi kuncinya disini, terkunci hukum acara hukum acara di bawaslu itu kalau pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan program teknis dan tata pemilu itu tiga hari sejak ditemukan pelanggaran kan gitu, nah sekarang sudah tahapan kampanye dan itu tahapan pencalonan tahapan pencalonan sudah berlangsung pemilu itu tidak bisa mundur harus maju terus itu masalah lagi dalam hukum tata negara kita, jadi banyak lobhole di undang-undang pemilu kita makanya ini adalah sanksi moral putusan DKPP ini soal pelanggaran etik ini jadi konversinya adalah ini adalah bagian dari upaya untuk melegitimasi saja putusan ini mendelegitimasi maksud saya pas law nomor dua kalau memang secara moral itu tidak pantas jangan dipilih gitu saja jadi tidak ada hukumnya saya berhenti disitu berarti saya berhenti disitu artinya bukan tidak berguna sama sekali putusan dari DKPP ini ya tapi jatuhnya adalah moral dan ini menjadi informasi kepada publik saja bahwa ada soal loh saat pencalonan salah satu calon menaruhlah dalam hal ini adalah Gibran ada soal disitu karena KPU-nya yang meloloskan itu melanggar kode etik saat meloloskan gitu ya jadi moral saja ini hanya moral soal mendilegitimasi ya jadi kalau dikapitalisasi kepada publik ini dikatakan pencalonan yang bersangkutan itu bermasalah secara etik ya berarti secara moral dihubungkan dengan suka dengan moral pilihan itu kan soal moral juga kan orang memilih karna rasionalitas dan moralitas ya kan kalau orang menggunakan moral ya gunakan saja moral ini ada punisan moral nih untuk mengatakan bahwa tidak legitimit dia menjadi calon wakil presiden karena bermasalah di tingkat pencalonan sebenarnya cuman gak ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan dari aspek hukum tata negara orang-orang pemilu tidak menyediakan itu ini pelajaran berharga bagi pembuat undang-undang supaya loophole yang begini ini nanti diisi ini problemnya problem sistemik memang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati